Saudara jelang Natal dan Tahun Baru, harga sejumlah kebutuhan pokok dan bumbu dapur seperti cabai masih tinggi. Ya, di pasar Johar, Jakarta, harga cabai mencapai 120 ribu rupiah per kilogram. Menjaga terjadinya lonjakan harga Menteri Perdagangan meminta pemerintah daerah untuk mengeluarkan biaya subsidi tak terduga. Harga cabai naik jelang Natal dan Tahun Baru. Di pasar Johar Baru, Jakarta Pusat, harga cabai kini tembus 120 ribu rupiah per kilogram. Selain karena tingginya permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru, naiknya harga cabai juga disebabkan kenaikan biaya pengiriman. Selain cabai, harga gula pasir juga naik. Harga gula pasir naik karena harga impor dari India yang memang tengah mengalami kenaikan. Mencegah terjadinya lonjakan harga, Menteri Perdagangan Zulkifiasan meminta pemerintah daerah memberi subsidi biaya ongkos angkut. Kita terus cari jalan agar cabai ini bisa diatasi karena akan berpengaruh kepada inflasi, walaupun memang setiap Desember begitu biasanya. Ya, oleh karena itu saya minta Ibu ya, coba nanti dari pemerintah daerah di grosirnya itu bisa ongkos angkutnya ditanggung oleh pemerintah sehingga dia bisa turun. Sementara meski berada di angka tertingginya, harga beras dinilai cenderung stabil. Harga daging dan telur ayam juga dinilai stabil, sesuai dengan patokan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Enggar Bagus melaporkan dari Jakarta.